Kapal membawa 81 drum pertaleng dan solar kudus terbakar di perayaan Rabu 24, November 2021, sekitar pukul 9, waktu kemudian Wartagepi berkodohnya hingga Satu ini kapal membuangkan dan bakar minyak Sangat terbakar di perayaan Sungai Bulu di Ketamatan Singkat dari Bantan Liga Rabu 24, November 2021, sekitar pukul 09.30, waktu Indonesia Barat Kepala Desa Sungai Bulu, Tri Fanto, saat dikonfirmasi wartawan menjelaskan kapal tersebut tidak memiliki nama Data yang didapat kapal GT 5 Strip 6 yang sedang mengisi pertaleng sebanyak 81 drum dan solar sebanyak 7 drum Untuk pemilik kapal adalah orang dayak bernama Harun, jelas Tri Fanto Menurut salah seorang resumber lainnya yang diterima wartawan mengatakan Kejadian tersebut diduga berawal dari salah satu tangki mesin pompamnya atau Robin Rusak mengalami kebocoran yang sedang diperbaiki oleh ABK kapal Dan tiba-tiba menyembuhkan kecepatan api Tidak ada korban jiwa dalam insidium kebakar ini Tidak ada satu orang ABK yang diladikan ke Pesmas terdekat Untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami buka bakar di sebelah bawah kanan dan kiri Untuk kerugian dipikirkan mencapai ratusan juta rupiah Hingga berita ini disiarkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Dan pemilik kapal belum bisa dikomprimasi Demikian laporan dari Raffi Azhar, Warta Kepi TV Birolingga Terima kasih Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepi Jika Anda tertarik Silakan Subscribe Like Comment Answer